Hai Sidultuber Gunung Semeru mengalami awan panas guguran pada Sabtu 4 Desember lalu. Guguran awan panas Gunung Semeru mengakibatkan 2 kecamatan terdampak dan 8 kecamatan terdampak debu vulkanik. Total warga dari kecamatan yang terdampak yaitu 5.205 jiwa. Namun, hanya 1.300 jiwa memilih untuk mengungsi di tempat pengungsian yang telah disediakan. Dari video yang telah banyak bersiliwuran di dunia maya, erupsi yang terjadi sudah sangat mengerikan. Itu hanya erupsi atau kita biasa menyebutnya dengan batu. Lalu, bagaimana letusannya? Wah, semoga saja di luar bayangan kita ya. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia memang memiliki gunung api. Lalu, letusan gunung berapi mana yang masuk kategori paling dasyat dalam sejarah Indonesia? Mari tonton terus video ini sampai habis. Gunung Kelut Gunung Kelut sudah beberapa kali meletus, terakhir pada tahun 2014 lalu. Letusan tersebut disebut yang paling dasyat. Disebutkan, letusan gunung Kelut kala itu menyebabkan kekacauan di Pulau Jawa. Karena abu gunung Kelut sampai di kota-kota di Jawa. Tujuh bandara di Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Cilacap, dan Bandung ditutup. Gunung Kelut yang telah lama dikenal karena letusannya yang kuat, menyemburkan abu dan puing-puing 12 mil ke udara. Akibat hujan abu, perusahaan seperti Unilever Indonesia mengalami kesulitan mendistribusikan produk mereka di seluruh daerah yang terdampak. Letusan gunung Kelut dapat didengar hingga 200 km jauhnya. Gunung Karakatau Pada bulan Agustus tahun 1883, sepertinya menjadi hari yang tidak akan dilupakan penduduk di Pulau Jawa, Sumatera, dan penghoni bumi lainnya. Bagaimana tidak, di hari itu, gunung Karakatau meletus dengan kekuatan yang sungguh dasyat. Para ahli bahkan menyebutkan, letusan Karakatau saat itu setara dengan 13.000 kali kekuatan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki atau 150 megaton TNT. Gelombang laut kala itu tingginya mencapai 40 meter, sehingga menghancurkan pemukiman dan kampung di pesisir pantai. Longsoran bawah laut pun terjadi pada saat itu. Suara letusan Karakatau pun sangat dasyat, sehingga terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km. Gunung Toba Purba Kurang lebih 75.000 tahun lalu, Gunung Toba Purba di Sumatera Utara meletus. Gunung ini menumpahkan 2.800 km kubik cairan magma. Abu vulkaniknya menutupi Laut Cina Selatan hingga Laut Arab dan mempengaruhi suhu bumi. Letusan Gunung Toba menelan sekitar 10.000 korban jiwa. Banyak spesies hewan dan tumbuhan yang ikut punak. Bahkan, beberapa peneliti menyebutkan peristiwa ini mengubah kehidupan di bumi. Salah satu sisa dampak dari desyatnya letusan Gunung Toba adalah terbentuknya Danau Toba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.